Intro Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Di awal cerita solo leveling, kita sudah diperlihatkan pada kemunculan gerbang dungeon pertama di bumi Gerbang ini pertama kali muncul sekitar 10 tahun lalu yang menjadi awal penyebab terciptanya para hunter Dimana mereka yang sebelumnya hidup damai di bumi, kini harus terlibat pada pertarungan melawan monster di dalam dungeon Oleh karena itu, khusus di video kali ini, kita pun akan segera membahas mengenai sejarah dan tingkatan dungeon beserta jenis monster di dalamnya So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Seperti yang telah kujelaskan kemarin di video sejarah peperangan rulers dan monarch Munculnya dungeon di bumi adalah buntut dari ketidakmampuan bangsa rulers dalam menghentikan aksi kehancuran bangsa monarch Mereka yang saat itu putus asa memutuskan untuk melibatkan umat manusia ke dalam peperangan Hal itu dilakukan dengan memberikannya cara untuk memperoleh kekuatan agar bisa bertahan hidup Lewat keputusan itulah, bangsa ruler selalu mengirim sebuah gerbang ke dunia manusia Yang mana gerbang tersebut merupakan jalan menuju dimensi lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan dungeon alias dunia kekacauan Di dalam dungeon ini, terdapat banyak sekali batu kristal mana dan para monster sihir Mereka terdiri dari berbagai ras seperti goblin, naga, serangga, raksasa, dan lain sebagainya Dikatakan, dulunya monster sihir adalah bagian dari pasukan yang melayani bangsa monarch Namun setelah peperangan panjang melawan rulers, mereka yang kalah lalu disandra dan dimasukkan ke dalam dungeon Yang mana di dalam dungeon inilah, mereka pun dimanipulasi dan didoktrin untuk membunuh umat manusia Alasan kenapa rulers melakukan semua ini semata-mata untuk membangkitkan kekuatan manusia Karena dengan adanya sosok yang mengancam kehidupan, naluri bertahan hidup mereka akan terbangun Ditambah lagi, dengan adanya batu kristal, maka dunia manusia akan terkontaminasi oleh mana Sehingga hal itu pun secara tidak langsung akan membuat manusia bisa membangkitkan kekuatan sihir Selain itu, batu kristal juga bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan senjata Apalagi batu yang terdapat di dalam tubuh monster, di mana batu ini terbilang lebih kuat Pastinya akan lebih banyak menghasilkan energi dan bisa menjadi senjata yang sangat ampuh Jadi dengan demikian, bila kita simpulkan, ada tiga hal yang diharapkan bangsa rulers dari manusia Pertama, mereka bisa membangkitkan kekuatan sihir dengan munculnya mana di sekitar Kedua, mereka bisa menciptakan berbagai senjata sihir dengan memanfaatkan batu kristal mana Dan yang ketiga, mereka bisa bertambah semakin kuat dengan terus membunuh para monster di dalam dungeon Itulah kira-kira tujuan utama bangsa rulers menghadirkan dungeon di bumi Di balik kehadirannya yang mengancam kehidupan, dungeon ini ternyata merupakan sebuah cara bagi para rulers untuk mempertahankan dunia dari kehancuran Terbukti selama 10 tahun sejak kemunculannya, banyak dari kalangan manusia yang mampu membangkitkan kekuatan sihir Meski mereka tidak menyadari asal-usulnya, tapi berkat itulah para manusia bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman besar bangsa monar Seperti yang tadi kita sebutkan, ada banyak sekali jenis monster sihir yang terdapat di dalam dungeon Dari mulai raster lemah seperti goblin, sampai raster kuat seperti bangsa naga Semua monster sihir tersebut memiliki tingkat yang berdasar pada sebuah ranking Yang mana semakin kuat dan semakin tinggi tingkat ancamannya, maka semakin tinggi pula ranking yang mereka dapatkan Meski sosoknya ini terlihat sangat liar dan ganas, tapi ternyata monster sihir bisa hidup berdampingan layaknya manusia Dimana mereka mampu menciptakan perlengkapan senjata, mampu meningkatkan kecerdasan, serta mampu berbicara dengan bahasanya sendiri Khusus untuk monster tertentu, mereka juga mampu berbicara dengan bahasa manusia Entah apa alasannya, tapi kemungkinan besar itu dikarenakan tingkat kekuatannya yang sangat besar Selain itu, berkat kehadiran mana pada tubuhnya, monster sihir juga memperoleh kekebalan terhadap senjata konvensional Hanya ada dua hal yang bisa membunuh mereka, pertama yaitu manusia yang memiliki kekuatan sihir Dan kedua, yaitu senjata yang diciptakan dari batu kristal mana Mengingat monster sihir dulunya adalah prajurit monark, maka bisa diperkirakan bahwa di dalam dungeon terdapat delapan jenis monster Hal itu tercermin dari kehadiran masing-masing delapan monark yang dulunya pernah memimpin mereka Berikut diantaranya Binatang Buas Ras ini meliputi spesies binatang-binatang buas yang cukup kuat Contohnya seperti monyet, serigala, berwang es, penter, yeti, anjing, dan lain sebagainya Pada waktu dulu, mereka semua dipimpin oleh seorang monark bernama Rakan Di bawah kendalinya, para binatang ini menjadi pasukan yang sangat haus akan pertempuran Bahkan saking hausnya, mereka tak akan segan untuk menyatakan perang pada siapapun yang dianggap sebagai ancaman Berbicara mengenai kekuatannya, ras binatang buas dinilai cenderung lebih lemah bila dibanding dengan ras lain Hal itu bisa dilihat dari tingkat ancamannya yang rendah dan rata-rata peringkat yang mereka miliki Baik itu binatang buas jenis monyet dan penter yang hanya mendapat ranking D Binatang buas jenis serigala yang mendapat ranking C Binatang buas jenis berwang es dan yeti yang mendapat ranking B Dan juga binatang buas jenis anjing raksasa atau Cerberus yang mendapat peringkat dengan ranking A Serangga Sama seperti binatang buas, cuman bedanya ras ini terdiri dari hewan-hewan serangga yang umumnya memiliki racun Seperti laba-laba, semut, dan juga kelabang Selaras dengan itu, kemampuan utama yang mereka miliki adalah menghasilkan racun yang sangat pekat Cukup dengan setetes racun saja, itu sudah cukup untuk menumbangkan atau bahkan membunuh lawan-lawannya Satu hal yang sangat merepotkan dari ras serangga ini, yaitu kemampuannya yang bisa berevolusi dengan sangat cepat Terutama dari serangga jenis semut, di mana mereka mampu terus bertambah kuat Sampai akhirnya mendapat tingkat ancaman dengan peringkat S Iblis Berbicara mengenai ras satu ini, tentu tidak lepas dari penampilannya yang menyeramkan Baik matanya yang berwarna merah, tubuhnya yang tidak beraturan, serta kepalanya yang dilengkapi dengan dua tanduk Sebagai mantan pasukan dari seorang monark bernama Baran, kekuatan rata-rata yang dimiliki ras iblis dinilai luar biasa Mereka mampu menciptakan kekacauan yang sangat besar dan juga mampu menguasai suatu wilayah dengan cukup mudah Kekuatan besar yang dimilikinya ini tergambar jelas dari dungeon instan yang mereka tempati, yaitu kastil iblis Di sana, banyak dari mereka yang mendapat peringkat S dan menjadi musuh yang sangat sulit dikalahkan oleh hunter sekelas Jinwoo Naga Pada dasarnya, naga sering digambarkan sebagai simbol dari kekuatan dan kekuasaan Karena itulah di sini, mereka merupakan salah satu ras terkuat yang suka akan kehancuran dan kekacauan Untuk kekuatannya sendiri, ras naga tentu memiliki kemampuan fisik yang luar biasa Mereka mampu memberikan dampak serangan yang sangat besar dan juga mampu menahan gempuran serangan dengan kulitnya yang sangat keras Belum lagi, mereka juga memiliki dua kemampuan dasar yang sangat berfungsi di dalam pertarungan Pertama, yaitu kemampuan terbangnya yang sangat cepat Dan kedua, yaitu kemampuannya yang bisa menyemburkan api panas dari dalam mulut Maka dari itu, tidak heran jika kebanyakan ras naga mendapat rata-rata ancaman dengan peringkat S Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana mereka mampu mengantarkan rajanya yaitu Antares menjadi sosok monark terkuat Raksasa Sesuai dengan namanya, ras ini pastinya memiliki tubuh yang sangat besar Saking besarnya, tubuh mereka bisa disetarakan dengan satu bangunan pencakar langit Dikarenakan rajanya yaitu Legia telah lama disegel Ras raksasa jarang sekali muncul menunjukkan aksinya Namun meski begitu, sekalinya mereka melakukan aksi serangan Para raksasa ini langsung mendapat tingkat ancaman dengan peringkat S Hal itu bisa dilihat ketika peristiwa Dungeon Break di Tokyo Dimana saat itu, mereka sanggup meluluh lantahkan kota Tokyo secara seketika Humanoid Bisa dibilang, Humanoid merupakan monster yang paling beragam di antara yang lain Mereka terdiri dari berbagai spesies seperti Goblin, High Orc, Golem, ataupun Raksasa Bumi Selain itu, mereka yang dulunya dipimpin oleh monark bernama Tarnak Juga memiliki tingkat ancamannya masing-masing Dari mulai Goblin yang hanya mendapat peringkat E Golem Batu yang mendapat peringkat D High Orc yang mendapat peringkat A Sampai Humanoid-Humanoid kuat seperti Ogre, Groktar, dan Kargelgan yang mendapat peringkat S Rakyat Salju Hanya ada satu spesies yang pernah ditunjukkan dari ras ini Itu adalah Ice Elf yang merupakan penghuni wilayah bersalju Digambarkan spesies ini memiliki wujud seperti seorang manusia Cuma bedanya mereka memiliki kulit berwarna biru, mata berwarna putih, dan ukuran telinganya yang sangat panjang Sebagai pasukan yang dulunya dipimpin Frost Monarch, Ice Elf cenderung lebih mengandalkan kecerdasan bila dibanding kekuatan Hal ini bisa dilihat dari kemahiran mereka dalam beberapa hal Seperti merajut pakaiannya sendiri, menciptakan perlengkapan senjata, serta sangat mahir dalam menggunakan busur panah dan juga pedang Mayat Hidup Entah apakah ras ini dulunya bagian dari pasukan Yogumun atau bukan Tapi yang pasti, mereka adalah para monster yang dibangkitkan dari kematian Hanya ada satu jenis yang pernah ditunjukkan dari ras ini Itu adalah Archelichus, sejenis monster yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh orang-orang mati Kemampuan tersebut tentu dinilai sangat merepotkan bagi semua lawan Terbukti salah satu dari mereka, mampu sendirian menaklukkan guilt terbesar di China dan dianggap sebagai monster dengan peringkat S Pada dasarnya, dungeon dianggap oleh umat manusia sebagai ancaman yang sangat besar Karena memang selama ini, insiden munculnya monster dungeon pasti selalu menimbulkan banyak korban jiwa Maka dari itu, demi menghindari hal tersebut, para hunter memilih melakukan raid atau menyerang monster di dalam dungeon Yang mana biasanya, mereka pergi secara berkelompok agar bisa meningkatkan persentase keberhasilan Untuk bisa menyelesaikan suatu raid, para hunter harus segera membunuh boss monster di dalam dungeon Karena jika itu tidak diselesaikan dalam waktu 7 hari, maka yang akan terjadi adalah dungeon break Dimana dungeon akan terbuka dengan sendirinya dan memungkinkan para monster menyerang ke dunia manusia Jumlah dari dungeon ini sendiri terbilang sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia Mereka memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, hal itu diukur melalui jumlah mana yang tersebar di sekitar gerbang dungeon Berikut adalah tingkatan dungeon yang dikelaskan berdasarkan ranking di antaranya yaitu Dungeon Rank E Dungeon ini merupakan dungeon dengan tingkat kesulitan yang paling mudah di antara yang lain Karena memang penghuninya adalah monster-monster lemah seperti goblin, serigala, monyet, dan juga panther Contoh dungeon Rank E adalah dungeon instan yang pernah Jinwoo selesaikan di stasiun kereta bawah tanah Disana meski level kekuatan Jinwoo masih rendah, tapi dia mampu menaklukkan monster beserta bosnya di dalam dungeon tersebut Dungeon Rank D Selama ceritanya berakhir, dungeon Rank D sama sekali belum pernah ditunjukkan Jadi kemungkinan besar penghuni dari dungeon ini tidak jauh berbeda dengan dungeon Rank E Seperti halnya goblin, para binatang buas, dan monster yang sedikit kuat seperti para humanoid Dungeon Rank C Dungeon Rank ini terbilang cukup berbahaya bagi pemula Hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat monster-monster yang terbilang cukup kuat Seperti gerombolan serangga dan juga laba-laba raksasa Untuk bisa menyelesaikan dungeon Rank C, setidaknya dibutuhkan satu hunter Rank B atau kumpulan para hunter Rank C Contohnya dalam insiden dungeon serangga yang melibatkan banyak hunter Rank C dari kelompok Lizard Dan juga dalam insiden dungeon goblin yang menghadirkan hunter Rank B bernama Kang Tai Sik Dungeon Rank B Sama seperti Rank D, isi dari dungeon Rank B tidak pernah ditunjukkan Namun jika dilihat dari peringkatnya, bisa dikatakan dungeon ini sangat berbahaya dan butuh perhatian lebih dari pihak asosiasi Sebagai gambaran seberapa bahayanya dungeon ini, mungkin bisa dilihat dari insiden gerbang merah yang pernah dialami Jinwoo Yang mana di sana terdapat banyak monster sihir dengan kemampuan luar biasa Seperti Yeti, Ice Elf dan juga Beruang S yang saat itu mampu membantai sejumlah hunter elite Rank B Dungeon Rank A Tingkat kesulitan yang terdapat dalam dungeon ini terbilang sangat ekstrim Hal itu bisa dilihat dari monster sihir yang menghuninya Seperti High Org, Mayat Hidup, Ogre, Golem Bumi dan juga para humanoid kuat Dengan demikian, sudah seharusnya diperlukan sosok hunter rank S untuk bisa menyelesaikan dungeon rank A Terbukti, dalam insiden dungeon guild hunter, para hunter rank A yang melakukan raid bersama Jinwoo Saat itu malah dijadikan budak permainan oleh bangsa High Org Begitupun dalam insiden dungeon Busan, guild kesatria yang ragu memasukinya sampai meminta Jinwoo untuk melakukan raid bersama Dungeon Rank S Sudah sepantasnya jika dungeon rank S merupakan yang tersulit Dimana tingkat ancamannya bukan lagi skala biasa Melainkan bisa berskala kota atau bahkan negara Hal tersebut dinilai sangat wajar Karena memang di dalam dungeon rank S Terdapat monster-monster kuat yang bisa memberi dampak kehancuran sangat besar Seperti naga, raksasa, humanoid atau bahkan monak sekalipun Berikut adalah beberapa contoh dungeon rank S yang pernah ditunjukkan di antaranya Dungeon Instant Castile Iblis yang dipimpin oleh tiruan monak bernama Baran Dungeon raksasa di Tokyo yang dipimpin oleh monak bernama Legia Dungeon ganda yang dipimpin oleh Arsitek Dan juga dungeon rank S pertama yang muncul di Amerika yang menghadirkan malapetakan naga Kamish Well teman-teman, mungkin cukup sampai disini saja untuk pembahasan di video kali ini Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan Silahkan tulis di kolom komentar So, thank you for watching and see you next time